Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Alessia Family Kali ini kita akan belajar mengenal komputer Ada yang sudah tahu apa fungsi komputer? Fungsi komputer adalah untuk mengolah atau untuk menghitung Sesederhana itu ya teman-teman Penggunaannya hanya menginstruksikan untuk melakukan perhitungan yang rumit Dan berinteraksi dengan menggunakan tampilan antarmuka Namun kini di era pesatnya kemajuan zaman Komputer menjadi bagian penting untuk penunjang segala aktivitas kehidupan Baik untuk bekerja, belajar, penelitian, dan lainnya Nah, di masa kini komputer memiliki berbagai jenis tampilan Namun yang sangat umum kita saksikan adalah komputer meja Atau disebut juga komputer desktop Dan juga laptop Nah, sebelum kita belajar komputer lebih jauh Ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu Apa komponen pada sebuah komputer Agar kita tahu fungsi dari masing-masing komponen tersebut Yuk langsung kita mulai belajarnya Komponen pada sistem komputer Komponen pada komputer desktop Umumnya memiliki layar Atau disebut monitor Keyboard Mouse Unit pemrosesan Pusat komputer Atau CPU Tiga elemen di atas adalah semua bagian dari antarmuka pengguna komputer Yang pertama yaitu layar atau monitor Ini berfungsi untuk menampilkan data yang dimasukkan dan dipilih menggunakan keyboard dan mouse Terkadang secara simbolis seperti icon atau jendela Intinya, layar memiliki fungsi untuk menampilkan gambar yang diproses oleh komputer Kedua yaitu keyboard Keyboard memungkinkan kamu untuk menulis text dan berkomunikasi dengan komputer Seperti ada huruf-huruf alfabet, angka, atau tombol fungsi lainnya Yang ketiga ada mouse Mouse ini berfungsi menggerakkan kursor di layar Mengarahkan icon dan elemen lainnya Dan memilihnya dengan mengklik Pada laptop sering diganti dengan trackpad atau touchpad Sekarang kita belajar cara kerja bagian dalam komputer Namun, unit pusat atau CPU mencakup semua perangkat yang diperlukan agar komputer dapat berjalan dengan benar Yang pertama yaitu prosesor Prosesor merupakan sebuah otak dari komputer yang bekerja untuk membaca, memproses, dan menulis Pada prinsipnya, prosesor menjalankan perintah-perintah yang dijalankan komputer Itu semua perhitungan yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menampilkan data di layar Kemudian ada hard drive Atau disebut juga hard disk internal Adalah sebuah memori komputer Ini adalah tempat menyimpan stok data dalam bentuk binar dalam jumlah besar sesuai kapasitasnya Biasanya, satuan yang digunakan untuk mengukur kapasitas hard disk adalah Megabyte Gigabyte Terabyte Megabyte adalah jenis ukuran terkecil dari hard disk dan sekarang ukuran terbesar yaitu Terabyte Selanjutnya ada Motherboard Motherboard adalah sistem sarap sentral komputer Fungsinya mengelompokkan dan memproses data yang dipertukarkan di dalam komputer Ia mengelola semua komponen komputer lainnya Berikutnya ada unit daya atau power supply Power supply adalah jantung dan paru-paru komputer Mengubah arus dan menyediakan energi yang diperlukan untuk motherboard Berikutnya ada RAM RAM merupakan singkatan dari random access memory Yang berfungsi sebagai penyimpan memory sementara di komputer Sederhananya data yang akan diproses oleh komputer Akan ditampung dulu di RAM lalu diproses oleh prosesor Kemudian ada VGA VGA merupakan alat untuk menampilkan visual dari data komputer ke layar VGA sendiri sebenarnya istilah yang salah Yang benar adalah kartu grafis Tapi karena memang sudah menjadi hal umum Maka banyak yang tidak mempermasalahkan hal ini Terakhir ada Casing Casing merupakan rumah atau tempat komputer tersimpan Casing adalah bagian terluar yang menutupi semua perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer Casing biasanya bentuknya kotak dan besar Namun sebenarnya tanpa casing pun komputer masih bisa menyala Dalam sebuah casing biasanya terdapat tombol power untuk menyalakan sebuah komputer Kemudian port atau koneksi untuk USB, audio, dan lainnya Nah setelah kita mengetahui komponen komputer Dalam operasinya komputer ini setelah rapi terpasang tidak bisa begitu saja digunakan Walau dalam kondisi sudah bisa menyala Setelah semua komponen komputer tadi terangkai menjadi sebuah kesatuan Maka langkah selanjutnya untuk bisa mengoperasikan komputer adalah dengan cara Menginstal sebuah software atau perangkat lunak yang biasa disebut dengan OS Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Operating System Apa itu OS? OS adalah sistem operasi yang merupakan perangkat lunak pada lapisan pertama Yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software tersebut OS ini ada banyak ya teman-teman Kita ambil mudahnya saja Yang biasa dipakai adalah Windows, Linux, dan Macintosh Windows memiliki beragam versi Sesuai dengan perkembangannya, Windows menyelaraskan dengan kebutuhan dan selera penggunanya Sehingga Windows banyak memiliki beragam versi Nah, demikian tadi adalah hal dasar mengenai pengenalan sebelum kita belajar komputer lebih jauh Pada prinsipnya, setelah kita mengenal komponen-komponen sebuah komputer Maka kita akan lebih paham cara sistem kerja dan penggunaan komputer tersebut Sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu mendapatkan update video terbaru lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax